Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Idad Nusamsi Dalam program Wasi Ramadan Masid Agung Al-Azhar Didukung oleh Laz Al-Azhar Alhamdulillah sekarang kita Kedatangan tamu yang sangat Luar biasa ada Kang Uki Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dengan-dengan langsung dari Bandung ke sini Dari Bandung Saya awalnya ngiranya Kang Uki Stay di Jakarta kan? Memang kemarin-kemarin sih memang sebenarnya di Jakarta Tapi semenjak anak sekolah Di online pulang dulu ke Bandung Masih di Bandung Masih kalau online sekarang ini kan? Iya Masih sekarang online Karena memang bisa dilakukan jarak jauh Akhirnya udah pulang aja ke sana Jadi pulang dulu aja ke Bandung Karena keluarga besar memang di sana ya kan? Iya aslinya kan di Bandung Rumah juga aslinya di Bandung Jadi ke Jakarta tuh dulu waktu masih kerja aja di Jakarta Oh gitu Berarti ayah dan ibu juga aslinya Bandung? Bandung Wah gitu Mak Tiasa Sunda tuh kan? Tiasa Lek Sundaan kayaknya yuk Atau gitu Mak ngus Wah ya ngobrolnya Sunda Tapi kasian editor Kang Nanti bingung Editornya kayaknya orang pandang Bingung terjemahnya Kesibukan sekarang apa kan? Semenjak sudah tidak di Band lagi? Sekarang sih lebih banyak fokusnya di produksi baju Di MK Bantu-bantu teman-teman di audio juga Nah sepertinya dua itu aja sih sekarang lagi sibuk disitu aja Kalau gak salah jadi apa namanya Engineer di Rabanian juga ya? Di Rabanian sih? Iya baru hampir setahun kurang lah itu Masya Allah Tapi apa yang beda nih? Sekarang kan Romadon kita lagi Corona nih Dan Akang juga udah di Apa namanya Ibaratnya rutinitas yang berbeda juga jauh Dibanding waktu mungkin Apa sih kan yang beda Romadon sekarang sama Romadon Waktu Akang masih di Band dulu? Yang pasti bedanya udah gak ada acara Manggung Romadon ya Oh kalau dulu padat banget seperti ya Bang? Dulu tuh ada istilahnya kayak Salam Ramadhan Acara-acara Manggung Romadon dulu tuh gitu Yang sebenarnya acaranya kan menyita waktu karena Malam Di jadwal-jadwal Apa? Tarawih Walaupun acaranya setelah Tarawih Tapi kita kadang-kadang sebagai pemain band waktu itu Nunggu di ruang tunggu Nungguin Tarawih beres baru manggung Jadi tetep gak kebagian suasana Ramadannya Oh gitu ya Apalagi kalau misalnya jadwalnya dari kota ke kota lain gitu ya Kang? Iya Pokoknya gak enak dah Betul 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 Nah ini ngomong-ngomong lagi ngeband nih Kang Ini saya mau flashback dulu ke belakang Dari usia berapa sih Kang Moki mulai aktif di band atau mulai menekuni itu? Sebenarnya kalau mulai ngeband itu dari SMP kelas 2 Tapi profesional dalam arti udah ada manajer latihan rutin udah profesional tuh mulai dari SMA SMA kelas Sebenarnya dari kelas 2 Kelas 2 SMA Lupa tuh umurnya berapa dulu pokoknya 17-18an tuh udah aktif main di kafe lah Pas kuliah juga udah bener-bener Jadi mulainya sih dari SMA kelas 2 sih Tapi memang dari awal minatnya di band Kang? Karena kalau saya pernah baca tentang Kang Moki Justru Kang Moki ini lahir dari keluarga akademisi gitu Iya Kalau saya gak salah kan Tapi akhirnya Kang bisa jadi di band itu gimana tuh kan? Mungkin karena lebih ke lingkungan ya Lingkungan ya Lingkungan teman-teman Makanya bener-bener kita harus bener-bener memilih teman juga Memang kadang-kadang ya Dulu waktu kecil kita gak tau kita berteman sama siapa aja ya Teman-temanan semua dan kita-kita juga belum tau Tentang apa-apa Jadi lingkungan yang pasti lingkungan Teman-teman dari SMP, SMA, teman nongkrong semua Memang di Bandung waktu itu memang lagi hype banget Yang namanya musik gitu Memang terkenal banget Bandung Bandung tuh sangat terkenal dengan dulu Waktu saya SMP, SMA tuh band-band Bandung itu Ibaratnya jadi barometer musik Indonesia juga sih pada saat itu Jadi lagi rame Jadi anak muda lingkungan Berarti sangat berpengaruh banget ya kan ya Kita gaul dimana itu bentuk kita nanti kayak gimana tuh Betul sekali Betul sekali bener Karena waktu itu memang sudah sama Aril ya kan ya Mulai nge-band Dari SMP ya sama Aril Jadi sepertinya dari SMP kelas 1 udah temenan Dia murid baru SMP kelas 1 SMP kelas 2 nya udah dari awal udah nge-band bareng Nge-band bareng ya Masya Allah Dan justru sebetulnya Akang dulu kuliah di ITB ya kan ya ITNAS ITNAS Oh teknik sipil ya kan Teknik sipil Waduh Itu teknik sipil dari Akang sendiri awalnya atau dari dorongan orang tua ya Nggak Karena kan orang tua itu ya itu tadi akademis tadi Ayah itu dia insinyur Insinyur jembatan sih Dia tuh pembuat jembatan ITB juga dulunya Jadi anaknya 2 itu udah masuk ke EPS Oh oke Harus ada satu yang IPA Oh gitu ya Jadi diarahin untuk ngikutin jejak ayah pada saat itu sih Cuma gak ngerti apa-apa kayaknya disipil Betul Karena lebih sering main bandnya waktu itu tuh sih Lebih banyak bolosnya lah Betul Ibaratnya Alamun Cekurang Bandung mah Aing mah lain di dia dunia anak gitu Lain di dia Lain di dia Tapi respon orang tua gimana kan Makanya itu Maksudnya ketika Kang Wookie akhirnya memilih jalan Keluar dari Apa namanya Memilih untuk nge-band dulu nih Oh Sebenernya marah yang awalnya karena pada saat itu juga Belum ada citra bahwa seorang musisi itu bisa menghasilkan uang pada saat itu Oh oke oke Tauannya musisi pasti urak-urakan aja Tentu 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 Seiring dengan itu Naik Industri musik Indonesia naik Baru gitu Maksudnya butuh waktu yang lama sih untuk ngeyakinin Oke Mereka Sama juga waktu ketika keluar juga butuh waktu yang lama untuk ngeyakinin Jadi sama dua-duanya Awal-awalnya kaget sih Kaget pasti Bener-bener menikmati di dunia band itu sampai tahun berapa kan? Bener-bener akan Masih masih menikmati gitu ya? 2014 2014-an Jadi sebenernya pukulan pertama itu waktu ada kasus Masuk penjara nyari Itu kan pukulan pertama buat kita ya Setelah itu udah kayaknya udah gak mungkin ini bennya udah gak mungkin naik lagi lah Karena gimana pun pasti susah ya Nah Kodar Allah Tau juga naik lagi Nah Nah disitu mulai berpikir ini kayaknya agak bahaya Setelah 2014 itu berarti ya Kang Ya Agak setelah bahaya karena ibaratnya udah gak ada rem Ibaratnya Sempat Umrah Jadi pulang Umrah itu udah menjadi Ada pembanding sekarang gitu Ternyata ada sisi lain dari kehidupan yang Oke Adang lebih Apa ya Mungkin lebih meyakinkan buat akhirat saya Betul Betul Tapi memang disini kita gak tau Terus selalu dibisikin Ah kayaknya kita masuk surga dah Tenang aja kita bakal masuk surga gitu Betul Nah jadi Agak Agak membingungkan pada saat itu Dan memang Tidak boleh Apa ya Pada saat itu saya gak percaya sama siapa-siapa Harus Cari sendiri Oke Pada saat itu Maksudnya mencari pencarian sendiri Karena pada saat itu Berpikir dulu saya belajar agama di STSMA Kayaknya banyak sekali yang Ternyata pemahaman saya yang salah gitu Jadi kayaknya harus di-reset lagi Coba belajar lagi Harus cari tau lagi sendiri gitu Berarti itu baru mulai perjalanannya Benar-benar panggilan hati ya Kang Iya Iya Karena Itu memang pulang dari umrah itu benar-benar Banyak berpikir sih Banyak berpikir Yang paling pertama difikirin Sebenarnya bukan tentang musiknya itu sendiri Tapi Penghasilan saya Halal gak Oke Oke Dan itu pasti yang sering muncul Di pertanyaan hati ya Nanti ngaruhnya ke penghasil Apa yang dimakan Istri saya Itu benar semuanya halal atau haram Atau saya gak tau apakah itu haram atau halal Dibutuh kepastian Awalnya dari situ sih Kepastian itu Awalnya dari situ ya Kang Nah Apa namanya Berarti sama sekali tidak ada mentor kan Kestat itu Maksudnya yang benar-benar akan Ibaratnya pepet gitu lah Gak karena gak kenal sama siapa Karena Susah Maksudnya gini ya Dunia musik sama dunia Para Ustadz kayaknya dua hal yang Buat saya itu gak pernah ketemu Gak pernah ketemu Karena Ustadz gak mungkin di panggung Yang kita kadang-kadang Jalan di sana gitu Jadi gak pernah Jadi ya Jalan sendiri sambil berdoa sama Allah Ya Allah pertemukan aku Dengan seorang Ustadz Yang bisa mengajarkan ilmu Sesuai dengan pemahaman yang benar Seperti Waktu itu lagi belajar biografi Para sahabat Oh oke Waktu itu lagi Ada lima Abdullah yang waktu itu saya baca itu Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Zubair Sama Abdullah ibn Amr ibn As Ya Allah ta'ala anhum Mempelajari mereka Dan hadis-hadis apa aja Yang keluar dari mereka Dan ini kayaknya Pemahaman mereka Luar biasa gitu Jadi aku Apalagi Rasulullah s.a.w. Berdoa untuk Kalau gak salah Abdullah ibn Abbas ya Yang Ajari beliau Pemahaman Al-Quran Watafsir Watakwil Kalau gak salah itu Nah Spontan aja Berdoa gitu Saya juga pengen dong Belajar Agama seperti Abdullah ibn Abbas Yang mengerti Ta'wil Terus Tafsir Dan segala macemnya Pengen Jadi tetep Tolong dipertemukan aku Dengan seorang guru Yang bisa mengajarkan Islam Seperti para sahabat Gitu ya Ketemunya terakhir ya Sari Syafiq di pesawat Oh di pesawat Itu gimana kan ceritanya Bisa di pesawat Tiba-tiba Saya manggung ke Bintan Beliau ada kajian Di Pulau Bintan Bareng-bareng Di satu pesawat Beliau tepat di belakang Di belakang Kak Ukibang Sebenarnya belum tahu Itu siapa Belum mengenal Ustadz Syafiq Cuma istri Suka ngasih Saya itu senang Kalau kajiannya Ustadz Riza dulu Kata istri akan Suka udah mulai Dikasih Dikasih Terus Bahas tentang Lihat tentang kajian-kajiannya Pas waktu itu Baru tuh Malu di fokus Tentang Tentang dunia saya Tentang musik Mencari tahu Segala macam Di bimbang-bimbang Gak tahu Harus gimana Bukadar Allah Kalau mempertemukan Ustadz Syafiq Terus Menyuratin ke beliau Oh pakai Ditulis tangan Berarti kan Iya Suratin Gitu Terus Ya pokoknya Singkat cerita Ketemunya di Jember Oke Itu setelah manggung Berarti kan Iya Setelah manggung Setelah manggung Gitu sih Kurang lebih Apakah Nasihat Ustadz Syafiq Ketika itu Ibaratnya Paling berkesan Yang pertama Di pesawat Yang pasti Tetap berdoa Sama Allah Minta pertolongan Untuk bisa Apa ya Dalam arti Intinya sih Minta pertolongan Minta petunjuk Itu aja dulu Nah Banyaknya sih Waktu ketika di Jember Baru dinasihatin Dan baru kita ngobrolnya Bisa panjang disana Pesawat kan sangat singkat ya Betul Enggak ngobrol Pas kita turun Barang baru ngobrol Baru banyaknya sih Di Jember Intinya Nasihatnya Banyak belajar Banyak belajar Ibaratnya kemauan Kita untuk mencari Itu ya Betul Karena memang Hidayah itu kan Harus kita yang ngejar juga Kalau kita nunggu Aduh Hiraha Hiraha datang Hiraha datang Iya Betul Berarti mulai Fix Mutuskan Ah Aing Marek Kaluar Tiben Tahun Sabrah Penanggung tahun baru Tahun baru Akhir tahun 2018 2018 2018 Jadi Ya itu mah udah Karena kan prosesnya Dari umroh ke 2018 Udah Empat tahun kurang lebih Disuruh Tahun baru Udah gak kuat Jadi udah kayaknya Pokoknya pemandangan Manggung terakhir itu Pemandangan tahun baru Dan disitu udah kayak yang Wah kacau Udah gitu Maaf cuma Ya kemaksiatan naik-naik Di puncak tahun baru Dan kita disana Untuk menghiburnya dulu Mokodimahnya kita Sebelum Sebelum maksiat Kita Mokodimah dulu Setelah itu Mereka pada Maaf Segala maksiatnya Itu Waduh Takutnya jadi Dosa jariah Apalagi Kalau misalnya Bintang tamunya Noah Ben besar Wah yang datang Makin banyak Karena Karena beres tahun baru Itu Di hotel Biasanya pagi-pagi Kita keluar Sebelum orang-orang Pada bangun Saya keluar Dari hotel Di ancol Terus lihat Orang-orang tergeletar Di ancol Terus lihat Ini maco nih Jadi Melihat hasil Dari perbuatan kita Semalam di panggung Ini pada mabok Pada di lantai Semua sekarang Yang perempuan juga Wah kodolok Gak karuan lah Itu maksudnya Nah itu kan bisa Gak susah Di pertemuan jawabkan Nanti di Dan mungkin Sebelumnya kita Gak sadar Ya kan Nah kita mah asik aja Ngapain gitu Ternyata ada Efek yang Mungkin gak semua orang tahu Iya Mungkin Iya memang musisi Harus lebih Aware Terhadap apa yang dia perbuat Kalau mau Maksudnya dia perbuat Sesuatu di atas panggung Dia kadang-kadang gak lihat Apa yang terjadi di atas panggung Ya kurang lebih kayak gini Pasti di bawah itu Suka ada yang berantem Betul Sampai pacok-pacokan Segala macam Kita di atas panggung Gak ngerasain Kesedihan Dulu sempet Waktu noah mangar Ada yang sempet meninggal Si anak kecil Keinjek-injek Di Pasuruan Kalau gak salah Kalau gak salah Masuk rumah sakit Masuk rumah sakit Masuk rumah sakit Sampai koma Jadi hal-hal seperti itu Kadang-kadang buat pemain band Jadi kayak seolah-olah Ya bangga Saking ngeramein bandnya Sampai ada yang kayak gitu Terus lihat ke bawahnya Kayaknya ini Kasian ya Mereka bela-belain Kayak gitu Kalau ke masjid Gak bela-belain Kayak gitu Aduh Jangan laget kan Ya seperti itu Sekarang lagi Nah dari 2014 Ke 2018 Itu kan lumayan lama Dan angkang masih Tetap aktif Dan mungkin Kalau gak salah Waktu itu Noah masih Ibaratnya lagi Muncak-muncaknya juga Berarti ibaratnya Akan nge-band Tapi Hati mangus dimana Gitu kan Ya sebenarnya udah Ya kayak gitu Jadi manggung Tapi Nyoba mengamalkan Kayak nundukan pandangan Coba sekalang-kalang Tapi gak bisa Suasananya gak bisa Ada meet and greet Ada manggung Segala macam Akhirnya kejepit Terus kita manggung Misalnya di cafe Yang menjual miras Terus sponsor utama Kita kan misalnya Rokok Jadi banyak hal-hal yang Kalaupun gak sampai Kepada Harus mencari tahu Hukumnya musik Dari pendapatannya aja Udah kejepit Betul Dari pendapatannya Dari rokok Dari miras Kadang-kadang Dari bank Segala macam Jadi bingung Bingung ya Bingung Yang pertama kali harus diselamatin Adalah uang yang saya dapetin Haram atau halal Itu aja dulu Jadi kalaupun kamu Nasih makan Istri Atau anak Dan memang Ini ya Gak berkah kadang-kadang Barangnya rusak Barang hilang Kadang-kadang kita tuh punya Pikiran kayak gini Kalau kita barang hilang Atau rusak Ah mungkin kita kurang Sodakoh gitu ya Betul Terus banyak temen Kayak gitu Padahal Tapi kok hilang-hilang aja Tapi hilang terus Mungkin bukan masalah sodakohnya Mungkin pendapatannya yang haram gitu Bukan masalah sodakohnya Kurang banyak-banyak Sudakoh tapi pakai uang yang Sumbernya dari mana Sumbernya pun dari mana Jadi kadang-kadang Pas kepikiran gitu Ya mungkin sumbernya yang salah Coba diperbaikin gitu Nah dari sana baru Alhamdulillahnya membaiknya Ada juga yang biasanya Suka berkomentar Ketika anaknya bandel Wah ini Kayaknya didikan dari keluarganya Kok ini sekolahnya Gak bener nih Padahal Kita tuh jarang Jarang ini ya Jarang Introspeksi Introspeksi diri Kita itu menafkahi Anak dan keluarganya itu Dari mana Ya betul Memang Halus banget itu kan Tapi kita sulit Nah berarti 2018 keluar dari band Siapa yang Orang paling pertama kaget Ketika akan memutuskan keluar Istri sih Istri paling kaget Karena Sempat bilang ke istri Kayaknya saya udah gak akan lama lagi di band Tapi gak tau kapan mau keluar Itu bilang tahun berapa Itu awal tahun Awal-awal tahun sebelum keluar Jadi kan keluar itu kan Januari Januari sebelum itu udah Udah ngasih tau aja Kayaknya ini udah mulai Gak enak Karena beliau udah mulai hijaban juga Udah mulai dikasih tau Udah kamu pake hijab Ini Kurang lebih Beliau pun mempelajari agama Terus Saya ceritanya udah mulai Gak nyaman Gak nyaman Gak nyaman bukan karena Merekanya ya Tapi sayanya Gak nyaman Udah Akhir tahun itu Pas tahun baru itu Ya keluar Tapi gak bilang Coba-coba dulu Karena Kadang-kadang Minta pendapat teman Minta pendapat ini Mereka bilang Oh jangan dulu lah Mendingan kamu Ngumpulin dulu uang Baru pas hijrah Jadi aman Gitu secara finansial Gak akan takut miskin Sekarang Kok bisa gitu Aku pikir Maksudnya Kalau gitu kan Kayak nipu angguh Sebenernya Terus kalau minta pendapat Orang-orang Jadinya ya Gitu Rata-rata Sayang loh Udah ngebangun banknya Udah berapa lama Gitu Jadi susah Meminta pendapat orang Karena Dulu deh Gitu Jadi langsung aja Ngambil keputusan keluar Tanpa cerita Oh berarti Keluar dulu Baru cerita ke istri Iya Termasuk ketika Akang mulai Ada perasaan resah Itu berarti kan 2014 ke sini Berarti kan Ibaratnya Akang ya mendemak aja Ke istri pun Gak pernah cerita Kerasa Iya awalnya Jadi Bener-bener Sendiri dulu Akhirnya keluar Baru bilang ke anak-anak Setelah keluar Bahwa saya Mutuskan keluarnya Tapi istri Jadi waktu pertama Dengar akang keluar Langsung mensupport Atau Coba melobby akang lagi Waktu itu kan Kalau melobby untuk Enggak sih Enggak ya Karena dia tau Kalau saya udah ngambil keputusan Itu udah Gak bisa Maksudnya gak bisa Enggak sih Mau gak mau Ya harus support sih Pada saat itu Tapi dia udah Ya udah Kalau ini keputusan kamu Udah Menyerahkan Semuanya ke akang Berarti ya Iya Nah Kalau kawan-kawan wah Pasti kaget kan Iya Mungkin Awalnya kaget Karena mungkin disangkanya Ini aliran apa Oh gitu Kadang kan Ya mungkin Kalau gak tau gitu Dan Saya juga dulu Posisinya sama Seperti mereka Ketika dengar orang-orang Keluar dari musik Itu pasti ini aliran apa sih Oke Ketika mempelajari Ternyata Insya Allah adalah jalan yang Lebih aman buat saya Pribadi gitu Apalagi lihat Lihat Industri musik Zaman sekarang Malah ada Waktu itu baca Ada pernyataan yang sangat lucu gitu Dahulu Nabi Muhammad S.A.W. Da'wah di pasar Terus Abu Jahal Ngedatangin musisi Untuk Mengelabui mereka Supaya gak dengar Supaya gak dengar Da'wah ya Abu Jahal Bayar Orang untuk Main musik Sekarang Kita yang bayar musik Buat kita sendiri Jadi ibaratnya Kalau Abu Jahal hidup jabat sekarang Dia pasti senang Oke Udah gak usah bayar musik sih Mereka yang bayar kita katanya Jadi pernyataan itu Eh Iya juga ya Ternyata Strateginya Abu Jahal Zaman dulu Untuk menjauhkan orang dari musik Menjauhkan orang dari akuran Dengan musik Itu kepake sekarang Strategi itunya Malahan kita Kita sendiri yang Kita sendiri yang Bayar Abu Jahal Woi datangin musik deh Terus Gitu Karena kan kita datang kemana-mana Udah musik gimana-mana Gimana caranya Supaya orang gak dengar akuran Keluarga gimana kan Waktu itu Kaget juga sama Kaget Kaget Ayah kaget sih Tapi Setelah ngobrol baik-baik Yang pasti mertua juga kaget Karena kan ini Anak saya Gitu Pada akhirnya Semua mengkhawatiran Masalah ekonomi Ekonomi Maksudnya Saya pun juga Gak tau Ekonomi mau kayak gimana Cuma ya Kayaknya Hustus Nuzon Gak mungkin Ditinggalin Gak mungkin Ada satu nasihat Dari Ustaz Subhani yang bilang Kalau kamu mutiara Mereka cuma dimana aja Kamu akan tetep Apa Jadi mutiara Jadi mutiara Jadi jangan usah takut Maksudnya ada Beruntung ketemu Ustaz-Ustaz itu Mereka semua ngasih semangat Oke Dan ketemu orang-orang Teman-teman yang juga udah Udah hijrah Segala macam Lihat kehidupan mereka sekarang Malah jauh lebih baik Dan sebelumnya Jadi Selalu dinasihatin Ujiannya pasti akan datang Gitu Tapi kalau insya Allah Kalau bisa melewatinya Insya Allah Kesananya sih udah Mudah Maksudnya Jangan Jangan seuzon Gitu Kalau Kita Berpindah karena Allah Terus tiba-tiba Kita akan miskin Itu udah klasik Disikan setan Berarti yang paling Dikhawatirkan sama orang-orang Di sekitar Akang itu Masalah rezeki itu Pasti Kebayang sih kan Karena Di saat band-band lain Lagi berjuang Biar jadi band Papan atas Di saat Akang udah dipuncak Akang malah kembali turun lagi Itu memang Buat saya itu Karena kalau dipikir-pikir dulu juga Keluar kuliah juga Kan dulu Drop out aja Oh Gak selesai berarti Gak selesai Jadi semester 2 Drop out aja Ngapain mau ngeband Gak tau Emang dari band Ada batu Ya gak tau Dalam kemaksiatan pun juga Masih dikasih rizki Betul Apalagi yang halal ya kan ya Insya Allah Apalagi yang halal Jadi udah Berpikir positif aja Nah Gimana kan Cara Akang untuk Apa ya Memotivasi diri sendiri Meyakinkan diri sendiri Bahwa Ketika gue Mutusin ini Ya gue tetap akan Apa ya Ibaratnya Rezeki tetap ada Semuanya baik-baik saja Yang pertama Pasal lingkungan Lingkungan ya Lingkungan juga harus Harus Terus berpindah Nasehat Misalnya juga dinasehatin Poin nomor 2 adalah Supaya istiqomah adalah Kita berpindah Ke lingkungan Dan bertemanan Orang-orang selesai Orang-orang baik Alhamdulillah juga Di Rabanians juga Ketemu banyak teman-teman Saling support Kalau mau Ngeyakinin Oh kita gak akan Ngerasain susah Pasti kesulitan Itu akan ada Terus Maksudnya kita hidup Di dunia memang Memang untuk Merasakan kesusahan Kalau nikmat Ya nanti aja Di surga Jadi Karena kita tahu Bahwa kita akan Di uji Itu jauh lebih mudah Daripada kita Gak tahu Kalau Tiba-tiba datang Suatu musim Atau apa Terus kita gak tahu Itu adalah ujian Kita akan kaget Beda Kalau sekarang kita tahu Akan ada ujian Jadi ketika ujian itu datang Kita tahu Ini ujian Itu memudahkan kita Untuk Ya udah Ini kodera Allah Harus terjadi Berarti kita harus pintar Menyikapinya Menyikapi ujian Itu seperti apa sih Tinggal cara kita Menyikapinya Tapi pernah gak Terbes Dalam hati Misalnya Aduh gue nyesel Keluar dari band Gue pengen balik lagi Karena kan Ada aja gitu Kawan-kawan yang Memutuskan hijrah Tapi akhirnya Kembali lagi Ke rutinitas yang Jadi Yang Kayak gitu Kita harus tahu Apakah itu dari kita Atau itu bisikan Setan Harus pintar juga Dari mana Misalnya kita ngelamun Tiba-tiba lihat Misalnya masuk mal Tiba-tiba Ada tuh Diputerian lagu kita Misalnya gitu Bisa dibisikin Tapi saya tahu Itu bukan datang dari saya Jadi Harus cepat-cepat Ditepis aja Gitu Memang gak boleh Lihat ke belakang Karena ya itu Kalau kita lihat ke belakang itu Memang paling 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 utama teman sih Memang badan Ngaruh Lingkungan ya kan Kita masuk ke lingkungan Yang berbeda Yang membuat seolah-olah Yang lama itu Seolah-olah kecil Di mata kita Tapi kalau kita nongkrongnya Sama teman-teman yang Lama lagi Yang membuat Itu seolah-olah Sesuah hal yang besar Ya kita akan Ibaratnya akan Khabita dayi Jadi kalau sama teman-teman yang sekarang Alhamdulillah Membuat hal-hal seperti itu Kayak Gak ada Gak ada baiknya Nah ngomong-ngomong masalah Lingkungan kan Sekarang akan lebih Banyak Mencari Atau misalkan justru Allah datangkan Kawan-kawan yang memang Tetap menjaga ke istiqomahan Akannya Kayaknya dua-duanya Jadi tetap kita mencari Istiqar kita mencari keluar Allah nantinya mempertemukan Insya Allah Dengan Alhamdulillah sekarang ya Banyak Teman-teman dari Ustadz Teman-teman dari Rabanian Semua Alhamdulillah Ya Dua cara itu sih Betul Karena sebetulnya Allah itu Punya cara tersendiri ya kan Iya Buat Ibaratnya Menolong hambanya Pokoknya husnuzon Husnuzon Ada waktunya Kalau misalnya kita minta Segala macam Pasti ada waktunya Dan Allah selalu memberikan Di waktu yang tepat Betul Jadi kita husnuzon aja Kalau gak dikasih sekarang Sudah Nah ini yang menarik juga nih kan Kemarin saya Apa Namanya buka Instagram Akan nih Yang lagi unboxing Saya penasaran itu kan You naun Keluarin satu-satu Dan ternyata terakhir Kain kafad Iya Jadi itu Ustadz Abdul Tauzikal tuh Punya ide Terus mau bikin konten Terus Kebetulan di Bandung Ada kontributornya Rumaiso Ngobrol-ngobrol Gimana Mau gak bikin Gini-gininnya Hayu Ada ide Bikin unboxing Kain kafad Sebagai Pengingat kematian Apalagi di bulan Ramadan Ya sekarang Di saat Corona Kayak gini juga Saya sendiri juga harus diingetin Tentang kematian Teman-teman juga Ya intinya sih Seru sih Dan itu Khususnya ke anak muda ya Cara-cara Anda omong Itu benar-benar masuk sekali Memang sekarang Kita lihat kan Ya karena Kemajuan teknologi Dan sosial media Juga kita harus Ustadz juga pada Strateginya gimana nih Supaya kita bisa berdawah Kepada Anak muda ya Supaya bisa Menyentuh hati mereka Ya kalau sekarang Adalah Ledang perangnya Adalah di sosial media Makanya Kita hiasin Sosial media Dengan hal-hal yang baik Berarti kan sekarang Sudah tidak nge-band lagi Sama sekali Dan lebih fokus ke Apa ya Kebaju 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 Dakwah juga berarti ya Ya ngebantu-ngebantu Ustadz Untuk berdawah Jadi Jadi orang belakang Berdawahnya Karena kan gimana pun Bukan Ustadz ya Betul-betul Tapi sebisa Mungkin untuk ngebantu Para Ustadz Untuk bisa Berdawah Melancarkan Dawahnya mereka Insya Allah Ibaratnya Gak mesti kita Yang tampil di depan Yang penting kita ada Sesuai dengan ilmunya Betul-betul Saya juga pas Buka video Rabania Wah ini agak beda nih Suara ininya Apa Soundnya ini Pas saya lihat Wah Kang Oke Percaya sih Iya-iya Seperti itu Sekarang jadi ya Ya pasti ada Hikmahnya gitu Allah dulu menempatkan Saya di bidang Audio Terus sekarang keluar Tapi pasti Ada yang bisa dipakai Gak semuanya Kita ini Langsung Semuanya gak bisa dipakai Maksudnya pasti Pasti ada hikmahnya Allah menempatkan kita Di sana dulu Nah ini pertanyaan terakhir kan Mungkin agak Agak Nyaleneh kali ya Pernah gak kan Dapat DM dari Kan banyak banget Penggemarnya nih Fansnya Pernah gak ada yang DM Mungkin dengan Ada yang support Ada juga yang Kontra Terkait keputusan akan Keluar dari B Banyak sih Banyak Banyak sekali DM Bawang yang baik Bawang yang kasar Ada aja gitu Maksudnya Karena Mungkin Saya lihat Musik itu Sudah sangat melekat Di Hati Seseorang Jadi Memang musik itu Tempatnya bukan di telinga Tapi di hati Sama seperti Al-Quran Tempatnya di hati Jadi Seolah-olah Kalau kita goyahkan Hatinya mereka Tentang musik Itu seperti kita Menggoyahkan Kepercayaan mereka Tentang musik Kan itu Sudah sangat melekat Sekali ya kan Sudah sangat melekat Karena Mereka sangat mengidolakan Juga Musisi itu Sudah sampai Saya pun juga Seperti mereka Fans Saya pernah jadi fans Saya pernah jadi fans Ke seorang artis Dan saya mati-matian Ngebelain artis itu Sampai saya jadi Pada akhirnya Jadi seperti dia Saya pun juga Ngerasain Apa yang dia rasain Dia mengidolakan Misalnya sosok Musisi A Ketika musisi A ini Ternyata tiba-tiba Berubah Atau mengatakan hal tertentu Dia gak terima Misalnya Ya itu Hati dianya Jadi seolah-olah Masa depan dianya juga Berarti gue gak bisa jadi musisi Nah itu yang Buat dia mungkin agak-agak marah Sampai Wah cacian Segala macem Kemahaman salah Banyak lah Cuma intinya Ya itulah fans Dia rela Mati-matian Ngebalain Idolanya Dan itu tantangan juga Buat kita sebetulnya Kalau kita kurang-kurang Niat Oh iya juga ya Yang dibilang fans Sampai akhirnya Kita belok lagi Karena kadang-kadang Kalau baca mereka Mereka juga Maksudnya Meremehin Bukannya gimana Maksudnya Kadang-kadang Ngobrol sama beliau Ternyata Eh masih anak Anak SD gitu Tapi kata-kata aja udah kasar Kayak gitu Maksudnya Kadang-kadang lebih ke yang Aduh deh gak usah dilayani deh Daripada kita ngelayani perdebatan Yang pada akhirnya Dia udah dengan kata-kata kasar itu Dia pun udah gak mau dengerin Kita ngomong apa Kita mau nyampein apapun Juga dia udah gak mau dengerin Yang hasil malah jadi Takutnya jadi keras hati aja sih Betul Jadi Ada yang baik Yang bertanya jujur Ada Apa yang tau Disampaikan dengan baik-baik Dipertimbangkan Segala macem Alhamdulillah Dan pada akhirnya Akan tetap istiqomah Sampai hari ini Insya Allah Insya Allah Tau Allah yang Saya sih gak tau Insya Allah yang menentukan Satu menit kan mungkin Ada pesan buat Penonton Yususnya yang Anak-anak muda nih kan Sebelum kita Klaus ini Sebetulnya Saya masih pengen lama-lama nih Cuma kameramen tadi udah ngasih kode nih Buat anak-anak muda Apa ya Mungkin Seperti nasihatnya Ustaz kepada saya Teruslah belajar Teruslah belajar Jangan berhenti belajar agama Karena Belajar agama itu Gak ada ujungnya Gak ada ujungnya Gak ada puncaknya Gak ada sampai kita menjadi seorang Suhunya itu gak ada Jadi tetap terus belajar agama Insya Allah dengan Belajar agama ini Akan dibundahkan kita untuk masuk surga Terus tetap berdoa Tetap berdoa kepada Allah SWT Terus berada di atas kebenaran Minta doa terus atas kebenaran Dan semangat belajar Al-Quran Karena itu adalah muzizat untuk hati Itu aja sih Masya Allah ini Luar biasa nih Kang Uki Daging Daging KB Kalau cek iya mana Daging pisang isinya Tapi mudah-mudahan Dari apa yang kita Diskusikan hari ini Apa yang disampaikan Kang Uki Itu bisa Apa namanya Jadi pembelajaran Untuk semuanya Siapapun yang Menonton channel Youtube ini Dan mudah-mudahan Bisa ketemu lagi Kang Uki Di program selanjutnya Apa namanya Mudah-mudahan Ramadan tahun depan Kita masih bisa Diberi kesempatan oleh Allah SWT Itu aja mungkin Seluruh penonton sekalian Mohon maaf Apabila ada yang kurang berkenan dari kami Sama-sama ya Hatun Hun pisang Kang Uki Sama-sama Hatun Hun Hun Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton